Film Filipina memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi kaum laki-laki Karena memang banyak adegan begituannya Sama seperti film yang bakal kita bahas kali ini Mungkin tidak akan panjang lebar Namun yang jelas, film ini menceritakan kisah mamang guri Yang selalu dicuekin sama suaminya Dengan alasan kerja dan sibuk Tapi ternyata lakiknya kepergok begituan sama wanita lain Hingga istrinya melakukan hal ini Iya, film dengan judul The Escort Wife Yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu Akan menceritakan kisahnya Wanita ini bernama Patricia Punya kehidupan yang mapan bersama suaminya yang bernama Roy Sayang, kehidupannya itu tidak sempurna Karena beberapa waktu yang lalu Dia keguguran dan kehilangan anak yang selama ini mereka idam-idamkan Dan semenjak itu, Patricia jarang lagi disentuh sama Roy Memang, Roy orangnya super sibuk Bahkan hampir tidak ada waktu buat Patricia Padahal, Patricia sering menggunakan baju tempur kalau malam Niatnya, supaya Roy makin bersemangat Tapi, dia malah marah karena terganggu tidurnya Patricia benar-benar berasa kesepian Hingga suatu ketika, dia melihat tetangga barunya itu Korden jendelanya tidak tertutup Dan dia melihat tetangganya itu lagi adu mekanik Hal ini membuat Patricia jadi semakin iri Kapan ya dia bisa begituan lagi? Suatu hari, Patricia diajak makan siang sama-sama Karena Roy mengatakan, dia naik jabatan Jadi mereka merayakannya disana Meskipun Patricia ini terlihat tidak menarik lagi bagi Roy Namun bagi orang lain, Patricia ini adalah bidadari Yang sayang kalau dilewatkan Bahkan, pramusajinya saja gak tahan melihat selah-selah gunung kembarnya Patricia Lalu tak lama, ada wanita yang duduk di seberang mereka dengan paras yang anggun Ya, hal ini membuat Roy jadi lirik-lirikan Kini, hampir tiap malam Patricia meluangkan waktunya untuk mengawasi tetangganya Menggunakan teropong Sambil olahraga tangan Ya, tau aja lah Hanya ini yang bisa ia kerjakan Sungguh miris Hingga, suatu hari Roy mengatakan kalau dia akan pergi dinas Dalam satu atau dua minggu ini Patricia tidak diajak Dan itu sedikit membuatnya kesal Alhasil Patricia jalan sendiri Dan nongkrong di sebuah cafe Siapa tau Bisa dapat rejeki Dan ternyata, disini dia ketemu dan kenalan sama wanita tempoh hari Saat di restoran Namanya adalah Chrissy Mereka terlihat baik-baik saja Namun esok malamnya, dia melihat sesuatu yang menyakitkan Jadi, Chrissy itu ternyata tetangganya yang suka perut-perut Dan sialnya, ternyata dia lagi main sama Roy Ini tidak bisa dibiarkan Patricia lantas mendatangi Chrissy Melabraknya Dan bertanya di mana Roy Karena Roy ini adalah suaminya Di pagi harinya Patricia meminta maaf pada Chrissy Sambil main ke rumah Jadi ternyata Chrissy ini memang bekerja menjadi kupu-kupu malam Peraksinya Di rumahnya sendiri Dan Roy adalah salah satu kliennya Patricia juga melihat-lihat kamar Chrissy Yang digunakan buat enak-enak Sejak itu mereka terus sharing-sharing pengalaman Gimana caranya bisnis ini berjalan Dan lain sebagainya Tidak hanya itu Patricia juga belajar banyak cara tempoh yang baik Dengan Chrissy Hingga Chrissy memutuskan untuk menjual rumahnya ini Pada Patricia Iya Chrissy akan meninggalkan kota itu Dan buka bisnis di kota lain Jadi penerusnya adalah Patricia Patricia Meneruskan perjuangan Chrissy di kota itu Bahkan nomor HP para kliennya pun Juga diberikan pada Patricia Termasuk nomor lainnya Roy Perlahan-lahan Patricia mempelajari karakter kliennya Dan mulai beraksi Pokoknya Kalau mulai film ini Disarankan malam aja ya Dan pas lagi sepi-sepinya Bahkan Roy tidak tahu Kalau dia sedang tempur sama Patricia Menggunakan topeng Patricia ingin balas dendam pada Roy Karena telah menghianatinya Sampai Pada akhirnya Terbongkarlah semua Patricia Menunjukkan dirinya Pas akan bertempur Untuk yang kedua kalinya Disini Roy benar-benar terkejut Roy marah Kenapa Patricia mau menjadi beginian Akhirnya Mereka Baku hantam Dan dimenangkan oleh Patricia Karena Dia membawa pisau kecil Roy Tidak terselamatkan Dan akhirnya Koit Tidak hanya Roy yang dibuat susah Patricia Menyebarkan rakaman dirinya lagi tempur Sama laki-laki hidung belang Hingga Sampai ke tangan istri mereka Masing-masing Beberapa istri Ada yang kesal Dan ngamuk Sama suaminya Namun Ada satu orang Yang melabrak Patricia Hingga mereka Hingga mereka Baku hantam Kali ini Patricia kalah Ya Pada akhirnya Patricia tewas Di tangan istri orang Patricia dan Roy Kini kembali bersama Di alam lain Dengan meninggalnya Patricia Selesai sudah Petualangan mereka Itulah tadi Alur cerita Film The Escort Wife Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Tinggal ke like Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi